Malangnya nasib marwan saya di Mustafa, warga negara asal Suria ini semula bermaksud ingin menjadi warga negara Indonesia. Namun harapannya pupus ketika mengurus paspor di kantor imigrasi Benar Lampung. Mantan pemain sepak bola pelita Benuraya ini harus berurusan dengan hukum karena dituduh memasukkan data dalam pembuatan paspor. Hal itu terungkap dalam sidang di pengadilan negeri Tanjung Karang. Kepada majelis hakim yang diketuai Sutaji, marwan merusak meyakinkan majelis bahwa dirinya tidak bersalah. Marwan menjelaskan semula ingin membinta bantuan temannya untuk segera dibuaskan paspor. Namun ketika mengurus persyaratan pembuatan paspor di kantor imigrasi Benar Lampung, ternyata marwan menggunakan KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran palsu. Akibat perbuatannya itu, mantan pemain sepak bola pelita Benuraya ini langsung dicokok pihak imigrasi. Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa, marwan menyatakan ingin sekali menjadi warga negara Indonesia. Namun pria berusaha 31 tahun ini menganggut tidak tahu prosedurnya. Kasus bermula pada tanggal 24 November 2014, terdakwa bersama EPN didatang ke kantor imigrasi kelas 1A Benar Lampung untuk membuat paspor. Namun saat di preksa petungas imigrasi, ternyata berkas marwan tersebut palsu. Untuk mengurus persyaratannya, untuk masuk WMI, untuk masuk lagi, diurus oleh seorang. Iya, terus dia diberikan surat kita saya sama paspornya sama semua. Terus saya pilih ke dia, terus dia mungkin dua minggu dan dia kirim ke saya, itu surat KK sama KTP. Dia bilang, KTP, KAKA, Aksat Warina, mau nanti ya, Bu? Iya, dia bilang gitu, sudah masuk WMI. Terus saya bilang, ya binting saya mau untuk paspornya, mau tukar paspor. Dia bilang nanti waktu kembali dari Malaysia, karena dia tahu saya mau berhukum Malaysia. Akibat perbuatannya itu, terdakwa dijerat dengan pasal 126 huruf C, Undang-Undang RI No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan TV Lampungku melaporkan.